Hai guys welcome back to my YouTube channel kembali lagi bersama aku Felicia Natali nah sebelum POVnya mulai jangan lupa buat like comment dan subscribe dulu ya jangan lupa juga buat aktif notifikasinya biar kalau aku upload kalian langsung jadi tim gercep deh jadi selamat menonton ya pilih topi atau bando karena gue habis potong rambut dan nggak pede sama rambut gue jadi topi aja deh mah barusan aku pilih topi bagus ini lho wah kamu nggak boleh lepas topi itu sampai kapanpun kenapa nggak boleh mah nanti kamu juga tahu sendiri karena topi itu akan bantu kamu bantu aku siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini saya pak jawabannya 3273 loh kok bener bukannya Feli selalu peringkat terakhir ya ada yang aneh mungkin saya cuman hoki saya daftarkan kamu lomba ya lomba saya mau banget Pak kamu akan ikut lomba matematika dan akan dimulai satu jam lagi agak sabar banget nungguinnya kamu boleh belajar dulu kok kan udah ada topi ini jadi gue nggak perlu belajar lagi dong Fel gue boleh pinjem topi lo buat ke kantin nggak soalnya hujan karena lo sahabat gue jadi gue pinjemin deh kasian juga lo kalau kehujanan yang penting lo harus kembaliin ya Duh Rere mana sih gue kan nggak bisa ngerjain soalnya kalau nggak ada topi itu perlombaan akan dimulai sekarang lawan kamu adalah Rere Rere jangan-jangan dia sengaja pilih pekerjaan pembantu atau pengasuh ya pengasuh lah karena gue suka anak kecil gue kan pengen punya 10 anak mah hari ini aku bakal jadi pengasuh kok kamu pilih jadi pengasuh kan gajinya kecil kan tergantung majikannya mah kerja di mana kamu masih belum tahu mah pokoknya aku bakal bekerja dengan Giat lo punya lawan kerja jadi pengasuh nggak nggak punya sih emang kenapa gue pilih pekerjaan jadi pengasuh tapi sampai sekarang gue belum kerja-kerja seriusan lo pilih itu wah jaga diri lo baik-baiknya Hah saya sedang mencari pengasuh untuk bekerja di istana di istana pasti gajinya gede kan pangeran apakah kamu berminat dengan gaji 1 M per bulan Iya mama saya pasti bangga banget pangeran buat apa wanita itu ada di istana kita pangeran seperti menyembunyikan sesuatu kenapa semuanya yang ada di istana ini pada tua dimana anak mudanya ya saya harus mengasuh siapa pangeran tolong rahasiakan kalau kamu bekerja di sini ya silahkan jaga bayi ini ini bayinya pilih tisu kering atau tisu basah karena gue lebih suka tisu kering jadi tisu kering aja deh mah barusan aku pilih tisu kering kira-kira apa ya kekuatannya kalau gitu mama mau minta semuanya nggak mau lah ini kan aku yang pilih tisu itu bakal bikin kita kaya yang bener mah woi minta tisu dah eh tapi ehm gimana sekarang lo udah jadi kaya belum apaan sih maksud lo ini kan tisu biasa bukan ini adalah tisu ajaib nih coba gue buktiin ya loh vel kok bisa berubah jadi uang gue bakal jadi orang yang terkaya di dunia ini kok dia bisa pakai barang-barang mewah sih ya keluarga dia kan kurang mampu nggak usah banyak gosip deh oke kalian sekarang kan gue punya banyak penghasilan emangnya kalau masih sekolah boleh kerja ya kerjaan gue cuma nangis doang bisa dapat duit tuh gue olahraga aja terus biar keringatan dan banyak uang haha wangi banget sih uangnya hei anda telah ditangkap Hah saya ditangkap karena apa pak karena uang dari tisu itu adalah uang dari tisu itu adalah adalah terlarang terlarang gimana kan saya dapat ini dari pilihan tapi kalau kamu berikan 10 tisu itu untuk saya maka saya tidak akan menangkapmu daripada ditangkapkan ya udah deh gue mau minta tisu lo lagi buat apa re lo jadi kaya karena tisu ini lo pakai di keringat lo kan iya bener nih gue bagiin buat lo lo kok cuma jadi 2000 rupiah doang mungkin karena beda orang jadi beda juga nominalnya kayak cuma karena tisu kok bangga ya uangnya bukan dari hasil jadi payah nih gue tutup mulut kalian pakai tisu ini wah baik banget fel akhirnya gue bisa pegang tisu ajaib ini ikut ke rumah gue bentar yuk emangnya mau ngapain ya mainlah jangan lupa bawa tisu itu ya re lo mencurigakan sampai bikin gue keringatan wah banyak ya duit lo udah sampai nih di rumah gue kok udah ada di sini makin dingin ya supaya lo gak bisa keringatan lagi jadi lo gak bisa pakai tisu itu apa keluarin gue sekarang juga gue bakal bebasin lo kalau lo bisa ubah uang itu tanpa keringatan gue masih bisa apakah cara nangis kan pilih gelas atau uang 10 M kayaknya mending gelas aja deh karena gue nggak punya gelas ma liat deh aku punya gelas kaca baru loh kamu dapat dari mana itu kan langkah dari sistem tapi aku belum tahu kekuatannya apa kalau gitu kamu harus cari tahu nak gue coba minum air dari gelas ini aja deh siapa tahu bisa tambah cantik atau tambah kaya kan kok enggak terjadi apa-apa Hai guys ada yang tahu fungsi dari gelas kaca ini enggak itu gelas kaca kan mana ada yang spesial Iya paling kalau dipasar cuma 5000 tuh lah tahu kayak gitu mending gue pilih 10 M tadi wah berarti lo rugi besar lo vel kalau gue jadi lo sih gue nyesel seumur hidup ya lo kenapa fel gue kesel banget karena gelas kaca yang gue pilih ternyata enggak ada gunanya tenang aja karena gue tahu caranya kasih tahu gue cepet lo harus lihat sekitar lo pakai gelas itu gini warna pink atau warna hitam karena gue cewek jadi gue harus pilih warna pink kan ah mah barusan aku pilih warna pink kayak baju aku yang sekarang astaga pergi sekarang juga kamu dari rumah ini aku diusir mah karena mama udah nggak mau lagi menampung kamu kamu harus tagung jawab sendiri ternyata hampir semua orang pilih warna hitam astaga bisa ganti nggak sih warnanya gue nyesel banget fel fel kenapa lo pilih warna pink ya gue juga nyesel karena milih warna pink lo tau nggak sih yang milih warna pink itu bisa ngilang secara tiba-tiba lah hilang Iya makanya gue mau ngasih saran buat lo mending lo ganti warna baju lo jadi hitam deh gue harus ganti oke gue udah ganti beli baju jadi warna hitam jadi nggak terlalu mencolok nah gini kan bagus kami akan melakukan pemeriksaan warna sekarang buat jepit atau uang 10 M karena gue nggak punya jepit jadi mending jepit aja kan wah jepit roti kebetulan banget sih gue lapar jadi kita langsung pakai aja mah aku pergi ke sekolah dulu ya mah kenapa aku dikacangin sih ya udah deh aku pergi tanpa pamit hari ini orang-orang terlihat aneh deh kenapa semuanya pada pucat ya dan gue merinding ih serem temen-temen tungguin aku weh Feli kenapa ya nggak biasanya dia telat loh emm kayaknya sih sakit ya aku disini loh aneh kenapa semua orang jadi pada ngacangin gue apa mereka semua nggak bisa lihat gue ya hahaha cuman gue yang bisa lihat lo bertukar tubuh sama mama atau sama papa karena selama ini mama selalu tertutup jadi sama mama aja deh sayang kan kita enif jadi kita harus ngedat ya duh sorry nggak bisa soalnya aku astaga gue udah pindah ke tubuh mama berarti Justin bakal ngedat sama mama dong tapi nggak papa yang penting sekarang gue bisa cari tahu aktivitas mama yang sebenernya kan hai tumen banget kamu nggak nyapa aku jangan-jangan dia selingkuhan mama ini titipan kamu kemarin ini apa ya masa lupa sih isi dari kotak itu kan buat anak kamu oh gitu eh kamu kan nggak boleh lihat isinya nanti langsung kasih ke anak kamu ya kenapa semua orang jadi merhatiin barang bawaan gue ya emang ini apa sih saran Nenek kamu harus buka tas itu sekarang juga nggak bisa Nek soalnya ini punya anak saya tas itu bisa membahayakan keluargamu sendiri jadi kamu harus buka oke karena sekarang gue udah penasaran banget emang apa sih isi dari tas ini semoga aja sisa umur gue banyak deh biar gue bisa hidup abadi emm lo kamu kenapa nangis nak sisa umur aku tinggal satu jam mah astaga untung aja sisa umur mama masih 50 tahun mama bisa bagiin dikit nggak sisa umur mama buat aku enak aja kamu minta orang lain aja sana sisa umur gue tinggal 50 tahun gue lebih banyak 60 tahun ternyata manusia baru keliatan egoisnya kalo kayak gini gue harus cari sisa umur kemana lagi biar bisa bertahan hidup ah gue nitip surat wasiat ke lo ya hah emangnya kenapa fel hidup gue udah nggak bertahan lama lagi tapi sebenernya wow jadi kalo ada orang meninggal di hadapan gue gue bakal dapetin sisa umurnya kamu tidak boleh seperti itu cu ini bukan urusan nenek emangnya kenapa sih karena itu artinya kira-kira bintang yang gue dapet seberapa banyak ya wah satu itu udah banyak kan mah lah kamu nggak bisa ngitung satu itu artinya rating kamu paling rendah rendah guys kalian dapet berapa banyak bintangnya gue sih bintang 4 iya rata-rata kan emang bintang 4 emangnya lo berapa fel gue cuman satu hah kalo gitu jangan temenan sama kita lagi ya apa kenapa sekarang gue jadi dijauhin sama semua orang eh sayang aku mau kita putus karena bintang kamu cuman satu kenapa tiba-tiba kayak gitu ya iyalah nggak cocok sama aku yang bintang 3 permisi saya mau beli kuenya bu maaf ya nggak bisa soalnya bintang kamu rendah lalu apa yang bisa saya makan dan beli makan batu aja bisa kok hah cu nenek punya saran kamu harus pake kacamata ini biar bintangnya naik kenapa saya harus percaya sama nenek coba aja cu kacamata ini khusus buat kamu hai guys kalian lihat ya ada yang baru nggak dari gue hari ini emm baju baru bukan parfum baru ya bukan bukan oh kuku baru bukan juga coba tebak lagi gue yakin pasti alis baru masa nggak keliatan sih coba si Rehan itu coba tebak ada yang beda nggak nggak ada yang beda sih masa kalian nggak sadar juga sih ini udah satu jam tau emang apaan sih fel kasih tau aja lah ini loh gue baru potong rambut bagus kan potong rambut kok kayak sama aja jangan-jangan lo boong ya gue baru potong rambut 0,1 cm demi apa kalo gue jadi lo gue nggak bakal potong rambut deh ya namanya juga cewek kan lagi pula gue udah bayar mahal emangnya lo bayar berapa fel 1 juta hah tapi kalo nggak salah kemarin gue liat lo potong rambut di pinggir jalan sih wah itu bukan gue kali emm gue cabut dulu ya soalnya sibuk nih bye bye bro